Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Tuhan yang maha mengetahui dan ialah Allah yang mengajarkan manusia melalui perantaraan selam yang sampai pada saat ini masih memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk saling bersilat rahim dan berbagi pengalaman Selamat berkaitan salam Semoga sangat siapa kita kirimkan kepada seorang hamba Allah alhamdulillah kepribadiannya harus berpekertinya serta penuh dengan kesederhanaan dalam hidupnya yang hanya memerlukan waktu kurang lebih 29 tahun yang sanggup mengubah katana di hidup manusia dari kejahiliaan sampai pada masa penuh dengan peradaban yaitu Nabi Muhammad SAW Orang-orang di negeri barat sana sering menjulukinya dengan membuat suksesful dan religion personal sehingga kita berkumpul di tempat ini di awal kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan sebuah unta yang tausia yang berjudul membangun gerolat surani yang kuat dan amanah dengan hakim yang jatuh tanah serta hadirin yang berbahagia Islam Islam adalah agama yang menyelamatkan yang menyelamatkan manusia dan segala penyimpangan pengalaman kekuatannya untuk membangun masyarakat yang selamat dan segala penyakit Oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan pendidikan keluarga karena keluarga lah unsur yang pertama dan utama bagi terbensuk oleh masyarakat Jika unsur keluarganya baik maka masyarakatnya pun baik dan jika unsur keluarganya jelek maka masyarakatnya pun jadi jelek Itulah sebabnya sungai ke-Islam sangat memperhatikan pendidikan keluarga Islam bekerja keras untuk membangun kesatuan keluarga dan mempersuat bangunannya mendidik di keluarga dengan cinta tapi sayang lemah lembut dan dengan ahlak Islam yang luhur sesuai sabda Allah sallallahu alaihi wa sallam amal mu'minina imanan ahlan ulu'a mu'minnya sempurna imannya ialah yang paling baik ahlaknya rohai para ujahid muda ketahuilah pembulan bagian dan yang buta keluarga yang terpenting dalam keluarga yang merupakan ruh yang selalu bergelora darahnya tenang siapa mendidih urat-uratnya kuat dalam masyarakat pembulan jantung masyarakat yang selalu bertanyut tingkatnya muak-muak dengan setiap revolusi pembulan yang terpenting dalam meraih keberhasilan dan dalam setiap berakan kekuatan yang akan menjadi tubuhan harapan semangat yang muda yang dirahmati oleh Allah ungkapan kata sering kita dengar pembulan harapan bangsa pembuli pagar perkiri simbol ini memang enak untuk didengar dan mudah untuk diucapkan tetapi pembulan yang harus kita pertanyakan apakah ungkapan tersebut adalah buah bibir komunis kata ataukah kumtah yang kata yang dimuat oleh koran dan majalah ataukah memang aman yang harus kita bawa ke alam nyata semua jawabannya berada di sundat kita masa depan bangsa masa depan agama bahkan masa depan umat pun berada di tangan kita justru itu jangan sampai kita bertanya apa apa yang telah disumbangkan negara kepada kita dan apapun yang telah disumbangkan agama kepada kita tetapi yang perlu dan harus kita pertanyakan adalah apa yang telah disumbangkan untuk negara dan apapun yang telah mampu disumbangkan untuk agama yang jelas jauh sebelumnya Allah telah menganggiri kita untuk menjalankan dakwah demi masa depan semua sebagaimana hurman Allah dalam curah Ali Imran ayat 104 yang berdiri yang artinya dan hendaklah diantara kamu kegolongan umat yang murah kebajikan murah kepadian ma'ru dan menjidak dari kemukaran mereka lah orang-orang yang beruntung hadirin wal hadirat roh hila ujah dari ayat tadi dapatlah kita mengambil pengertian bahwa generasi muda lalu yang contoh pelaksanaan dakwah yang kedepan umat sebentar lagi tongkat estafik keselamatan bangsa dan agama akan diserahkan kepada kita generasi muda oleh generasi tua yang dengan sendirinya akan ragu dimakan paling tanjutan sekian sekarang pertanyakan kepada diri kita sudah siapkah kita untuk itu sementara kita masih banyak terlihat para generasi muda baik itu yang masih pada jenjang pendidikan maupun para remaja yang sudah kembali sekolah mereka itu mereka itu sanggung membuat konaran dan sibukkan meminum minuman teras tergeras narkoba loktunya diisi dengan hura-hurata tentu arah berjodat disini bergoyang disana malah begadang siang minta uang baca Al-Quran dilupakan pecat kumit diutamakan sembah yang dia tinggalkan menonton film jadi kesenangan katanya inilah pemuda zaman sekarang maaf ya Allah kalau begini siapa pemuda zaman sekarang apa apa yang akan terjadi pada masalah akan datang jawabannya adalah tak lain dan tak bukan umat akan hancur mencari akan menaja dan agama pun akan tinggal namanya khaya